Halo Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita intip untuk ayam broiler Yang sudah masuk ke umur pemeliharaan 23 hari Setelah kemarin Tahapan peningkang pengurangan sudah dilakukan Saat ini sudah mulai Tidak terlalu padat Jadi untuk ayam broiler ini cepat Untuk tumbuh besarnya Karena untuk kepadatan bisa lebih berkurang Ini termasuk bisa dibilang cepat Padat lagi setelah kemarin Di umur 22 hari sudah dilakukan Untuk proses panen pertama Sebanyak 700 ekor Untuk jam saat ini Sekitar jam 10 malam Jadi seperti biasa rutinitas Kita kontrol Untuk suhu Kemudian untuk setelah kepasnya kita atur lagi Alhamdulillah untuk ayam broiler Bisa dibilang Cukup bagus untuk pemeliharaan kali ini Ini untuk pengurangan kemarin Untuk bobot 1 kilo Tidak terlalu banyak untuk kandang 6 ribu ekor Kemudian untuk kandang yang 9 ribu ekor Ini kemarin dipanen Kisaran 800 ekoran Untuk bobot 1 kilo Di umur 21 hari Jadi itu proses panen pengurangan Dilakukan untuk bobot yang paling kecil Saat ini tinggal tersisa Tetap ada yang paling kecil Cuma tidak banyak Karena untuk pemilihan dengan bobot Sebesar ribu ekor tentunya masih ada beberapa ekor yang Untuk bobotnya masih sedikit Tidak terlihat karena begitu padatnya untuk ayam broiler Jadi kemarin untuk pemilihan sudah dilakukan Ada beberapa yang tertinggal Ini wajar Sekarang kita intip Untuk ayam broilernya Kita keliling seperti biasa Sambil kita pantau Untuk kipasnya Hari ini untuk kipas Masih Menggunakan 2 kipas Namun satunya masih menggunakan jeda timer Kita intip untuk suhunya Untuk suhu 26 derajat Karena emang susah untuk mencari suhu target Tapi kalau untuk Suhu yang masih di bawah 27 Ada selisih 5 Jadi tidak terlalu Kedinginan untuk ayam Kecuali benar-benar drop di angka 24 derajat ke bawah Ini mesti untuk ayam Banyak yang degam kedinginan Ini untuk satu on kipas Di angka 50 detik Kemudian jeda 3 menit Ini sudah cukup Tidak terlalu pengap di dalam kandang Jadi satu kipas hidup Kemudian satu kipas menggunakan timer Kita kontrol keliling Untuk ayamnya Sudah terlihat Bukat bulat seperti ini Ini untuk bubot Ada yang di kisaran Satu dua Satu tiga Sampai satu empat Kalau untuk yang jantan Tentunya Kalau ditimbang ekoran Pasti di angka satu empat Kalau lihat dari posturnya Seperti ini Karena untuk yang bobot Satu kilo Atau yang paling kecil Kemarin disini Ini sudah banyak diambil Jadi nanti kita cari Yang paling kecil Dari beberapa Ayam broiler ini Kita taruh lagi disini Makanya ini masih agak longgar Karena ini sudah mau mendekati lebaran Mungkin untuk DO-DO ayam broiler Banyak yang tutup Jadi mungkin nanti kita tahan Sampai Plus dua Biasanya sudah buka untuk DO Jadi bisa dilakukan Untuk posturnya Panen langgi Saya terlihat disini Untuk ayam broiler Seperti ini Alhamdulillah Sehat-sehat semua Kemudian untuk kematian Juga tidak terlalu banyak Tapi untuk sekannya sendiri Bisa dibilang Cukup jelek Tanah hitam seperti ini Tapi alhamdulillah Untuk kepengapan Bisa berkurang Setelah disiasati Dengan penyemprotan Kemudian kemarin Satu kali melakukan penyeselkan Jadi masih cukup aman Ketika menggunakan Tidak temer seperti ini Tidak terlalu pengap Biasanya kalau untuk Umur-umur 21 sampai 23 harian ini Biasanya agak susah Untuk mengatur Tidak off Untuk kepengapan Jadi karena Ketika kita hidupkan Terlalu lama Untuk kepengapan Biasanya terlalu dingin Untuk dalam kandang Posisi sumunya Ketika kita kurang Untuk kepengapan Ini untuk Bau di dalam kandang Biasanya terasa Jadi ini sudah Lumayan cukup bagus Untuk kepengapan Jadi kalau kita hidup Seperti ini Kita bisa rasa Untuk kepengapan Seperti apa Makanya kalau untuk Pengelilingan seperti ini Atau pengontrolan seperti ini Dilakukan Sekitar jam 10 Kemudian nanti Jam 1 Kemudian nanti jam 1 Biasanya untuk perubahan suhu Di jam-jam 10 Kemudian di jam 1 Ini ada perubahan suhu Kalau memang Dari jam 1 Sampai subuh Ini biasanya Suhu sering drop Kalau jam 10 Ini kita kontrol Seperti ini Ini kalau untuk selan Menggunakan dua kipas Atau menggunakan Cedat ember Seperti itu Ini sudah cukup bagus Untuk kepengapan Tidak terlalu pengap Ini yang benar-benar Sudah dipilih Kemarin Untuk bagian yang kecil Sudah diambil semua Jadi ditaruh Di bagian yang tepat Kipas itu Ini untuk Ayam broilernya Sudah terlihat Bisak-bisak semua Ini banyak Ayam broiler Yang jantan Nah keliling lagi Di bagian tepukan Itu Lantai bawah Yang populasi Tidak dibaker Ini tadi sudah diambil Kesaran 250 Untuk bagian lantai yang bawah Kemudian 270-an Di bagian antar atas Untuk obat Tidak pakai jamu Kalau kali ini Saya fokuskan Kasih Multivitamin Astrophic Karena untuk Mengurangi Kestresan pada ayam Karena Untuk kali ini Di umur 22 Di atas ini Tuaca Kadang kalau siang Bisa panas Kemudian sore Bisa hujan Jadi untuk Mengundari kestresan Saya menggunakan Multivitamin Untuk menjaga performa Angkar ayam Tidak mudah stres Oke untuk teman-teman Yang baru bergabung Dan melihat channel Ulva Teman-teman bisa cek Video-video di channel Ulva Di situ Banyak saya bagikan Berapa video perawatan Untuk beternak ayam broiler Untuk beternak ayam broiler Dengan sistem kandang Klosos Siapa tahu Ada video-video yang bermanfaat Serta dapat menambah informasi Seputar beternak ayam broiler Untuk video sebelumnya Tentang proses panen Teman-teman bisa Intip di channel Ulva Broiler Jangan lupa Terus dukung Channel Ulva Dengan tekan tombol Subscribe Dan aktifkan loncengnya Karena channel Ulva Broiler Kan terus Habis-habisnya Tentang perawatan Ayam broiler Dari pertama Ayam broiler Datang sampai panen Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton